Selamat menonton, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen untuk informasi dan edukasi sementara kita. Selamat menyaksikan. Siapa yang tak mengenal tim sepak bola asal Tanah Papua, Mutiara Hitam, Persipura, Jayapura, di timur Indonesia itu? Tim Kebanggaan Masyarakat Papua berkelar bintang 4, Sang General Lapangan Hijau itu, dibalik kejayaan dan kesuksesannya itu, ditopang oleh tiga generasi yang ada dalam diri tim Persipura, Jayapura. Ketiga generasi itu yakni, pertama pemain aktif, kedua all-star senior, dan ketiga mantan Persipura junior. Sebagai ajang silaturahmi, antara ketiga generasi Persipura, Jayapura itu, ketiga generasi Persipura, Jayapura, berjumpa dan bertanding dalam ajang sepak bola bertajuk Christmas Persipura Mini Turnamen 2020. Kendati, ajang Christmas Persipura Mini Turnamen 2020 telah berakhir, namun sang legenda, mantan kapten tim Persipura Jayapura, Edward Ifakdalam, dirinya berharap, Christmas Persipura Mini Turnamen 2020. Christmas Persipura Mini Turnamen ke-2 dapat digelar, karena bagi dirinya, Christmas Persipura Mini Turnamen, sebagai ajang silaturahmi, antara ketiga generasi Persipura Jayapura, baik pemain aktif, all-star senior, dan mantan Persipura junior, untuk bertemu. asi Tet dear statement, diusiakan 1970 depressing, dari itu saya berharap Akan ke-2 lagi. Kita tetap menjalankan kita penciptal teman silaturahmi antara pemain-pemain yang maksusak, sisi moral, dan festive, waraknya sisanya. Kita berharap tahun berikut ada, tahun yang berikut ada, karena ini sesuatu yang baik. Untuk kita apa? Kira-kira antara tiga generasi ini. Jadi ini pertandingan yang luar biasa, ada lapan game yang ada. Pertandingan ini dari kawasan sampai akhir ini karena semua pemain, mungkin masih ada beberapa pemain lagi yang belum terlibat. Tetapi mudah-mudahan yang kedua nanti bisa lebih banyak lagi yang ambil bagian dalam pertandingan kita ini. Terima kasih telah menonton!